Hai semua, akhirnya ya setelah kurang lebih hampir 1 bulan aku gak bikin dan upload video Selamat datang kembali di youtube channel Suci Agit Biasanya aku bahas tentang budgeting dan karena ini udah masuk bulan Maret Jadi nanti aku juga bakalan bikin untuk budget end save di bulan Maret ini Tapi sebelum itu aku mau kasih liat dulu untuk bulan Februari kemarin Kayaknya aku gak bakalan bikin evaluasinya Karena keuangan di bulan Februari kemarin tuh bener-bener berantakan banget Jadi daripada aku pusing, akhirnya aku memutuskan untuk tidak melakukan evaluasi Sedikit cerita ya bun, jadi di bulan Februari kemarin aku tuh sibuk cari kontrakan baru Karena memang aku mau pindah niatnya Hampir setiap hari aku sibuk beres-beres barang-barangku yang super banyak banget Nanti kayaknya aku juga bakalan bikin videonya Dan setiap suamiku libur, aku sama dia tuh survei ke beberapa lokasi Bener-bener cari yang cocok karena memang untuk tempat tinggal itu kan cari yang nyaman Biar nantinya betah Nah alhamdulillahnya setelah sibuk hampir kurang lebih satu bulan bulak-balik survei Akhirnya aku nemu juga tempat yang cocok Dan kayaknya nanti pertengahan bulan aku bakalan pindah ke sana Oke balik lagi ke videonya Disini aku udah kasih judul March Agak kebule-bulein dikit ya Tapi it's oke lah gak apa-apa Karena aku tuh nyontek dari Pinterest Kebanyakan disana orang-orang bule yang bikin jurnal kayak gini Jadi aku tuh cuma nyontek aja Buat yang gak bisa gambar sih ini cara paling gampang Nanti aku kasih tau aplikasinya Buat temen-temen yang mau tau juga Tonton video ini sampai akhir Karena nanti aku bakalan kasih tutorial cara pake Pinterest Dan cara cari gambar-gambar yang lucu kayak gini Lanjut lagi di bawahnya aku bikin mini kalender Pake kotak-kotak kecil kayak gini Biar nanti kalo ada keperluan di tanggal tersebut Aku bisa langsung tulis di dalam kotaknya Untuk tanggal 1 mulai hari Selasa Kemudian sampai tanggal 31 Terakhir itu ada di hari Kamis Ini kotaknya lebih 2 Makanya aku tutup aja pake garis-garis kayak gini Sambil tulis-tulis aku juga mau sapa nih bunda-bunda sekalian Gimana kabarnya semua Kalo aku liat sih bunda-bunda sekalian tuh rajin banget Udah banyak yang bikin budgeting untuk bulan Maret ini Tapi berhubung aku baru ada waktunya Jadi aku baru bikin sekarang deh Di bulan Februari kemarin budgeting aku tuh berantakan banget Makanya di Maret ini aku mau mulai lagi dari awal Tempat baru, lingkungan baru Otomatis harga-harga setiap bahan pokok Kebutuhan yang lain udah pasti beda Jadi disini aku tulis budgeting masih menyesuaikan Biar nanti ini jadi referensi dulu aja Apakah budget yang aku sediakan tuh cukup untuk 1 bulan atau enggak Nantinya akan ada kategori baru Ada yang dikurangin juga Pokoknya semuanya menyesuaikan Dengan pendapatan yang tetap sebanyak 4.600.000 Jumlah ini udah dipotong sedekat dan juga zakat Jadi nanti aku gak bakalan tulis lagi Oke langsung aja aku mau mulai budgetingnya Yang pertama disini aku tulis pengeluaran tetap dulu atau fixed expenses Yang pertama ada untuk kontrakan 800.000 Biasanya ini sudah termasuk listrik dan juga air Tapi mulai bulan ini listrik dan air akan dibayar terpisah Aku ulang lagi ya Yang pertama ada untuk kontrakan 800.000 Untuk listrik 200.000 Untuk air 100.000 Selanjutnya untuk kuota 250.000 Untuk mama 200.000 Untuk suami 300.000 Untuk istri 100.000 Dan ini ada biaya tambahan untuk pindahan sebesar 500.000 Mudah-mudahan sih uang untuk pindahan ini cukup Tapi kalaupun kurang nanti aku bakalan ambil aja dari uang tabungan Total pengeluaran tetap di bulan ini ada 2.450.000 Selanjutnya aku tulis pengeluaran tidak tetap atau variable expenses Untuk nominal ini aku belum bisa memastikan apakah akan cukup sampai akhir bulan atau enggak Namanya tempat yang bakalan aku tempatin nanti jaraknya tuh lebih jauh dari tempat kerja suami aku Makanya untuk uang bensin biasanya itu cuma 200.000 sebulan Tapi kali ini aku tambah lagi jadi 300.000 Pokoknya untuk bulan ini aku tuh merasa tertantang banget Karena gajinya tetap tapi pengeluaran tuh lagi bener-bener banyak banget Harus fokus ngaturnya biar nanti di akhir bulan enggak punya hutang Nah ini untuk belanja bulanan ada 300.000 Ini sudah termasuk beras Kemudian ada belanja mingguan Karena tanggalnya sampai 31 ya bun Lumayan panjang harinya Jadi aku budgetin 700.000 Mudah-mudahan cukup Selanjutnya ada galon dan gas Disini aku budgetin 100.000 Untuk bensin 300 Untuk kesehatan 50 Untuk ganti oleh 50 Untuk hiburan 100.000 Dan juga untuk cadangan 100.000 Jadi totalnya 1.700.000 Karena pengeluarannya lagi banyak Makanya saving aku taruh di paling belakang Untuk sinking fund yang biasanya aku taruh 650 Kali ini cuma 300 aja Aku isi ke sinking fund yang prioritas dulu Kemudian biasanya itu untuk dana darurat 300 Tapi kali ini aku cuma budgetin 150 Meskipun pas-pasan jumlahnya Tapi aku masih bersyukur bisa simpan untuk sinking fund dan juga dana darurat Dan untuk selanjutnya ini tuh adalah sisa budget untuk bulan Februari Iya ini memang masih ada sisanya Tapi aku gak tau kategori apa aja Karena semuanya tuh udah kecampur-campur Jadi daripada bingung aku keluarin aja dan aku pisahin dulu Selanjutnya ini aku mau masukin uangnya untuk bulan Maret ini Jadi ibu rumah tangga itu gitu ya bun Berapapun penghasilan yang dikasih suami harus bisa cukup sampai akhir bulan Kalaupun ada yang kurang tinggal geser-geser aja budgetnya Sebisa mungkin kita tuh harus pinter mengatur keuangan Syukur-syukur bisa punya tabungan Tapi kalaupun enggak yang penting gak punya hutang Itu juga udah lebih dari cukup Pokoknya bersyukur dulu aja Nanti pasti nikmatnya bakal ditambah sama Allah Amin Kunci budgeting itu Yang penting pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan Jadi kalau misalnya pemasukan kita ada 5 juta Jangan sampai pengeluaran kita ada 10 juta Itu bisa boncos ya bun Penuhi dulu semua kebutuhan Jangan mengedepankan keinginan Karena keinginan itu gak ada abisnya Kalau nantinya kebutuhan sudah terpenuhi Baru sisa-sisa uangnya Kalau masih ada Bisa buat keinginan yang kita mau Tapi tetep ya semua sesuai budget Jadi kita tuh gak bakalan susah nanti pas akhir bulan Kurang lebih kayak gitu ya bun Tapi disini aku gak bermaksud sok pinter Atau menggurui Disini aku cuma mau sharing aja Sesuai dengan yang aku tau Nah untuk uang sisanya Ini koin-koinnya aku taruh di tempatnya masing-masing Yang seribuan dan juga yang limeratusan Kemudian untuk uang yang lembarannya Disini aku mau masukin ke challenge aku Sebelum dimasukin ke tempatnya Disini aku mau hitung dulu Yang 2 ribuan ini ada sebanyak 11 lembar Kemudian untuk yang 5 ribuan ada 8 lembar Untuk yang 10 ribuan ada 5 lembar Dan yang 20 ribuan ada 3 lembar Aku hitung satu-satu kayak gini Biar nanti di trackernya itu gampang untuk nandainnya Challenge kumpulin uang ini Aku gak targetin kapan mau selesainya Jadi santai aja Ini tuh bener-bener sisa uang belanjaan Yang gak aku pake buat jajan Karena kalau buat jajan itu kan abis gak karuan Jadi aku mutusin buat kumpulin kayak gini aja Aku mau cerita lagi ya bun Sedikit aja sedikit Jadi aku tuh mulai budgeting kayak gini Karena terinspirasi dari ibu-ibu rumah tangga yang lain Yang juga punya channel youtube lebih dulu daripada aku Aku mulai itu gak langsung aku videoin ya bun Jadi aku tulis dulu coret-coret di buku biasa Setelah aku bisa konsisten Baru deh aku mulai videoin Dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang Oke lanjut lagi ke videonya Jadi tadi ada sisa uang seribu Aku masukin aja ke challenge 100 amplop Aku udah pernah bikin videonya Buat yang belum pernah liat atau nonton Bisa klik link di pojok kanan atas ya Oke bun ini uang yang terakhir Ada 450 ribu Aku masukin aja ke singing van lebaran 200 Ke singing van kurban 100 Untuk kategori yang lain aku skip dulu Dan yang terakhir ada untuk dana darurat 150 ribu Semuanya udah beres Budgetingnya udah aku masuk-masukin uangnya Sesuai dengan kategori Dan yang terakhir sesuai dengan yang aku janjikan Aku mau kasih tutorial gimana caranya Pake aplikasi Pinterest Yang pertama buka playstore Kemudian ketik aja Pinterest kayak gini Nanti akan muncul warna merah Ini tuh aku udah download Makanya tulisannya buka Tapi buat yang belum download Download dulu aja Terus langsung dibuka Kemudian klik pencarian tuh di bawah Ketik aja bullet journal idea Apa sih gimana sih bacanya Pokoknya ketik aja sama yang Aku contohin disini Nanti bakalan muncul gambar-gambar lucu-lucu Nih aku kasih liat Satu kayak gini Tuh ini tuh untuk bulan September Gambarnya lucu banget Ini gampang juga buat ditiru Pilih aja sesuai yang bunda-bunda inginkan Dan untuk cara simpennya disini Klik aja gambar yang mana yang mau disimpen Kemudian pencet titik 3 di pojok kanan atas Ini kayak gini Dan unduh gambar Ini tuh buat cara simpen ke dalam HP ya bun Jadi nanti otomatis gambarnya bakalan kesimpen di galeri HP bunda-bunda semua Oke deh segitu aja tutorial singkatnya Semoga bunda-bunda ngerti ya Yang aku contohin ini Terima kasih sudah nonton videonya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax